Hafeh Maria, Hafeh Maria Terpujilah bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa Hafeh Maria, Hafeh Maria Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono S.W.D. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan sabda Tuhan Dengan menekan tombol subscribe pada channel ini Dan juga membagikannya kepada yang lain Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua Sobat-sobat lumen dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Sobat lumen yang terkasih Saat ini kita melihat ada begitu banyak orang pulang ke kota asal Atau ke tempat kampung halaman Memang tempat asal merupakan tempat yang penuh kedamaian Ada banyak cerita, kenangan, dan kisah di kampung halaman Atau tempat asal kita Disanalah kita bisa merasakan hidup sebagai saudara Sobat lumen yang terkasih Para murid yang awalnya mengharapkan bahwa kehadiran Yesus gurunya Bisa membawa perubahan dalam hidup mereka Ternyata telah wafat di kayu saling Oleh karena itu para murid pada akhirnya memutuskan Untuk pulang ke kampungnya Ketempat asal mereka Dan kembali dengan aktivitas mereka sebagai nelayan Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea Anak-anak Sebedius dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lapau? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api aram Dan di atasnya ikan dan roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit Dari antara Orang mati Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sobat lumen yang terkasih Para murid yang kembali Dengan aktivitas mereka Sebagai nelayan Mulai menangkap ikan kembali Akan tetapi Malam itu Mereka tidak mendapat Seekor ikan pun Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Dan memanggil para murid Dengan sebutan Anak-anak Panggilan ini tentu Mengingatkan kita Akan relasi guru Dan murid Akan tetapi Para murid belum menyadari Bahwa yang berdiri di pantai Adalah Yesus Namun setelah Yesus meminta Para murid Untuk Menebarkan Jala Kesebelah kanan Tiba-tiba Para murid Mendapat ikan Yang sangat besar Jumlahnya Dikatakan Ada 153 Ekor Ikan Besar-besar Menyadari hal Yang ajaib itu Murid yang dikasihi Yesus Segera mengetahui Bahwa yang berdiri di pantai Adalah Yesus Sobat lumen Yang terkasih Sabda Tuhan Yang kita dengar Banyak memunculkan Simbol-simbol Yang pertama Kita lihat Bahwa mujizat Tuhan Terjadi Ketika para murid Mendengarkan Dan melaksanakan Apa yang disabdakan Oleh Yesus Tebarkanlah Jalamu Kesebelah kanan Itulah Yang disampaikan Yesus Kepada Para murid Sobat lumen Yang dikasihi Tuhan Kalau kita juga Mendengarkan Sabda Tuhan Maka akan ada Mujizat-mujizat Yang akan terjadi Dalam Hidup kita Dan kita juga Memiliki contoh Kita memiliki Teladan Seorang Yang senantiasa Mendengarkan Sabda Tuhan Yakni Bunda Maria Aku ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Bunda Maria Mempercayakan Seluruh Hidupnya Dengan Senantiasa Bersandar Pada Sabda Tuhan Yang kedua Adalah Ikan yang ditangkap Itu Berjumlah 153 Ekor Dan Jala Untuk menangkap Ikan yang besar-besar Itu Tidak Koyang 153 Ekor Ikan Adalah Jumlah Yang Banyak Itulah Satu Simbol Satu Tanda Bahwa Tuhan Senantiasa Berkarya Kepada Gerija Melalui Para Murid Gereja Senantiasa Bertumbuh Dan Berkembang Karena Rahmat Tuhan Yang Senantiasa Mengalir Dan Tersalur Melalui Para Murid Kendati Demikian Banyak Berkembang Gereja Ini Tetapi Jalan Tidak Koyang Ini adalah Satu Simbol Bagaimana Para Murid Terus Berjuang Berusaha Untuk Menjaga Keutuhan Gereja Yang Satu Bunda Bunda Juga Senantiasa Hadir Dalam Pesiarahan Hidu Gereja Di bawah Kayu salib Yesus Menyerahkan Bunda Maria Kepada Para Murid Ini Ibu Bunda Maria Senantiasa Menemani Pesiarahan Hidup Para Murid Dan Juga Perjalanan Hidup Gereja Agar Kita Semua Beroleh Hidup Yang Aman Dan Bahagia Dalam Gereja Katolik Yang Satu Kudus Dan Apostolik Semoga Kita Senantiasa Bisa Meneruskan Perkembangan Gereja Yang Telah Dilakukan Oleh Para Murid Dengan Senantiasa Mendengarkan Sabda Tuhan Dan Melaksanakannya Taio